Net 12 kembali hadir dengan sederet informasi hangat dan inspiratif. Kita mulai berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi selasa siang memeriksa dua hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida dan Anwar Usman. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam sejumlah kasus sengketa pilkada di MK. Selasa siang Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida dan Anwar Usman. Keduanya menjadi saksi dalam sejumlah kasus pilkada di MK. Mereka tiba di KPK secara bersamaan dengan mobil yang berbeda sekitar pukul 11 siang. Saat ditanya oleh wartawan baik Anwar Usman maupun Maria Farida tidak berkomentar banyak. Anwar Usman dan Maria Farida merupakan hakim yang tergabung dalam satu panel dengan Akil Mokhtar dalam sejumlah kasus pilkada. Kasus yang mereka tangani diantaranya kasus pilkada Lebak Banten dan pilkada Empat Lawang Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Akil Mokhtar, mantan ketua MK, ditetapkan sebagai tersangka kasus dukaan korupsi sejumlah kasus pilkada yang ditangani MK. Apristika Fauzia Yusuf Mamuncak melaporkan untuk NET.